Intro Heboh aktris Amanda Manopo akan kembali mengisi acara di layar kaca televisi usai keluar dari sinetron Ikatan Cinta yang masih dibintangi aktor Arya Saloka itu. Si pemeran Andin Ikatan Cinta tersebut diduga akan membintangi program baru di RCTI. Sebelumnya, mantan kekasih presenter Billy Syahputra tersebut disibukkan oleh film horor berjudul Indigo bersama Aliando Sharif. Setelah syuting film bioskop tersebut selesai, kini wanita 23 tahun itu sempat terjangkit demam TikTok. Setelah putuskan istirahat sejenak dari dunia sinetron pasca bintangi sinetron Ikatan Cinta, nama Amanda Manopo dipastikan segera comeback ke layar kaca. Tentu hal tersebut disambut antusias para penggemar Amanda yang sudah lama menantikan kembali aktingnya di televisi. Sebelumnya Amanda Manopo juga sempat melakukan pertemuan bersama para petinggi MNC Pictures. Namun, belum diketahui judul sinetron terbaru yang akan dibintangi Amanda Manopo tersebut. Lantas siapakah yang akan menjadi lawan mainnya nanti? Sebelumnya Amanda Manopo juga sempat melakukan pertemuan bersama para petinggi MNC Pictures. Namun, belum diketahui judul sinetron terbaru yang akan dibintangi Amanda Manopo tersebut. Lantas siapakah yang akan menjadi lawan mainnya nanti? Jangan lewatkan informasi selanjutnya dari MNC Pictures. Sebelumnya, telah mencuat dugaan jika Amanda Manopo akan menggarap sinetron baru yang bakal menggantikan ikatan cinta. Dugaan ini mencuat setelah pemeran Andin itu bertemu dengan kru RCTI. Memang, Amanda Manopo tak pernah luput dari pantauan penggemarnya. Gadis 23 tahun tersebut kembali jadi sorotan saat jalankan proyek baru. Sebuah drama di RCTI akan menjadi proyek baru aktris muda tersebut. Hal itu diketahui setelah Amanda Manopo tengah lakukan meeting bersama dengan kru dari RCTI. Terima kasih telah menonton!